Halo teman-teman selamat datang di video saya lagi saya akan membagikan sebuah ide kreatif ya teman-teman ini adalah hasil kreatifitas saya juga dalam bermain airsoft bagi teman-teman yang suka permainan airsoft silahkan komen like dan subscribe di channel saya ini adalah fake bomb mungkin teman-teman sudah sempat lihat di media sosial saya di facebook dan di beberapa grup airsoft di indonesia saya sempat membagikan video seperti ini nah kupas tuntasnya sendiri akan saya kupas di youtube bukan di facebook atau di media sosial saya tapi akan saya kupas di instagram eh sorry di youtube jadi seperti ini teman-teman jadi dalam membuat ini saya beberapa membuatkan barang bekas contohnya adalah ini tempat nasi sih saya bilang jadi bisa tempat salad buah atau lain-lainnya seperti ini saya memanfaatkan barang bekas dan di dalamnya juga ditenagai dengan baterai 18650 dari bekas laptop ya untuk semuanya beli sih ada keypad ada tombol disini terus beberapa led merah kuning hijau terus ada lcd 16x2 dan buzzer jadi buzzer sensor piezo disini dalamnya kayaknya ada sensor piezo nya bukan speaker ya ini sensor piezo jadi dia bergetar akan membunyikan beep di titik jadi sebelumnya kita akan sebelum saya bongkar sebelum saya perlihatkan dalamnya saya akan sedikit review tentang ini ya jadi total saya keluarkan disini kurang lebih sekitaran 300 ribuan jadi kalau teman-teman mau pesan itu bisa di IG saya ya jadi akan saya cantumnya di Instagram saya atau teman-teman bisa DM di Instagram saya jika mau pesan dengan model yang teman-teman inginkan gitu setelah kita kontak-kontakan di IG jadi untuk sementara saya pakai kotak nasi dan satu hal yang saya mau sampaikan disini ini bukan unit sungguhan ini fake ya fake bomb jadi saya harapkan dengan menonton video ini teman-teman bisa mengerti dan bijak ya jadi ini bukan untuk alat prank ataupun alat apapun jadi secara bijak ini adalah fake bomb jadi digunakan untuk permainan skirmish game jadi saya tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dihasilkan ya untuk menakuti orang gitu ya bahwa ini adalah sungguhan gitu jadi seperti ini teman-teman jadi tampilannya sih sederhana aja seperti ini untuk permainan ini bagus banget karena ini adalah semacam fake bomb untuk simulasi timer jadi digunakan timer jadi prinsip kerjanya adalah dia menggunakan waktu terus kode jadi harus beberapa kode dipecahkan jadi semacam kita bilang CT dan Tero ya biar gak terlalu ini sekali jadi ada di permainan kalau kita sempat bermain CSGO ya ada semacam menonaktifkan CSGO counter strike atau counter strike online tapi di PUBG gak ada mengaktifkan defuse bomb kayak gini sih kalau teman-teman sempat bermain CSGO pasti tau ya teman-teman yang main CSGO counter strike pasti tau jadi ini adalah semacam itu jadi pengaktifannya pakai timer jadi si counter teroris ataupun si teroris sendiri itu harus dia bawa bom ini untuk dijenakan jadi semacam itu permainannya jadi akan dinonaktifkan dengan kode tertentu jadi bukan cabut kabel karena ada beberapa fake bomb kayak begini untuk permainan airsoft ya untuk permainan airsoft dia ada cabut kabel tapi saya masih buat untuk yang kode dulu ya jadi jika teman-teman banyak request untuk notong kabel atau apa nanti saya akan buatkan lagi gitu itu review saya ini adalah sejenis fake bomb untuk permainan airsoft saya tekankan lagi untuk permainan airsoft terus modu permainannya adalah timer dimana kita harus menonaktifkan dan harus mendapatkan kode tersebut untuk memecahkan atau menonaktifkan atau menjenakan fake bomb ini nanti bunyi akan disini ini sensor viso ini akan nyala itu si simulasinya sebelumnya kita akan bongkar dulu isinya apa aja nah ini masih sedikit belum saya patentkan sekali jadi saya udah penasaran banget karena saya ini masih uji coba ya belum belum hasil jadinya nanti hasil jadinya saya pakai akrilik nanti saya akan buatin video cara merakitnya teman-teman biarpada bisa ya merakit atau teman-teman gak mau rakit bisa pesan ke saya ya bayar ininya aja ya bayar komponen-komponen yang saya pakai aja gitu nah ini benar-benar masih kurang rapi ya untuk rakitan saya ini karena saya ini masih buat simulasinya ini ada ini ada kontrolernya ya pakai arduino nano teman-teman ini terus ada switchnya masih kurang rapi seperti ini ya ada ini ada LCD yang sudah dilengkapi dengan L2C semacam itu masih kurang rapi terus ini ada breadboard saya nantinya gak pakai breadboard ini terus ini ada keypad kalau teman-teman mau buat juga nanti pantengin aja video saya saya akan kasih juga source code dan lain sebagainya tapi kalau teman-teman gak pada mau buat bisa pesen ke saya juga nanti kita DM-DM-an aja di IG DM-DM-an minta dibuatin dengan case apa gitu atau akrilit nanti saya buat dari akrilit juga untuk saat ini untuk mode ininya saya masih pakai sederhana dulu dari kotak nasi nah semacam ini ini tombol power untuk mengaktifkan fake bomb ini nah tadi sudah lihat bongkar dalamnya sekarang kita akan dicoba dulu ya nah ini ada layarnya LCD-nya kita ikut pin udah nyala nah harusnya ini gak nyala si 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 oke begini teman-teman jadi seperti ini aktifkan disini akan ada tulisan semacam ini oke masih agak sedikit ini ya, nah bom activate intercode kita masukkan di kipit kodenya 1, 2 3, 4 nah, di sam kode dia akan otomatis terus kita masukkan waktunya kita kasih 5 menit aja itu timer setnya udah 5 menit terus proses armingnya tekan pagar atau hashtag kelihatan gak sih coba deh ini belum kelihatan nah ini tekan hashtag untuk bom sudah diaktifkan terus penghitungan mundur nah, untuk ininya masukin kode tekan bintang tadi berapa ya kita salahin dulu ya kita salahin dulu untuk melihat proses aktifasi bom itu sendiri untuk ledakannya gitu dengan bunyi dari PSO nya dari sensor speaker ya kita bilang speaker aja ya nah, ini salah password kita klik lagi kita tekan bintang lagi kita salahin lagi ini nah, dia akan hitung mundur teman-teman nah, ini udah ada tulisan bom has exploded nah, seperti ini oke, kita matiin bagaimana sekarang kita coba benerin kodenya jadi, kodenya kita masukin yang benar disini kita buat kode dulu oke ini kita akan masukin lagi untuk kode yang benar kita masukin dulu kodenya oke agak sedikit ngeblur lagi nah terus kita set waktunya kita pakai 5 menit aja oke terus tekan pagar nah, ini kita akan masukkan kodenya dengan benar 1 2 3 4 nah, ini jadinya dia akan nyala hijau dan nanti setelah well done akan suruh reset the bomb itu untuk menonaktifkan bombnya gitu fake bomb ini seperti ini nanti nyala hijaunya teman-teman oke kalau udah nyala hijau seperti ini itu berarti sudah posisi terdefuse atau bomb berhasil dijinakan nanti seperti itu metode permainannya nah, teman-teman kita matikan dulu ya nah, jadi seperti ini teman-teman jadinya videonya kovidius device-nya ya untuk pembuatan fake bomb itu sendiri jadi pesan saya adalah seperti yang sama yang kayak tadi jadi perhatikan ini adalah jenis device untuk fake bomb jangan dipakai buat untuk menakuti ataupun membuat celaka orang gitu ya ini ini adalah kreativitas yang digunakan nanti untuk main game atau skirmish game di airsoft jadi tetap semangat teman-teman kita terus berkarya dan berinovasi agar bisa berbagi seperti ini terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih bye